Jelang pelantikan Presiden, pengamanan ditingkatkan di berbagai daerah. Salah satunya lewat razia yang dikelar kepolisian. Untuk mengamankan jalannya pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo, Senin besok Polresta, Yogyakarta melakukan berbagai upaya pengamanan. Salah satunya dengan menangkap geng motor yang dianggap meresahkan. Geng motor ini tertangkap setelah merusak dan memecahkan kaca mobil seorang pengguna jalan. Selain merusak, beberapa diantaranya saat ditangkap dalam pengaruh minuman keras. Dalam hal pengamanan pelantikan Presiden yang ada di Jakarta, itu akan berdampak kepada seluruh Indonesia. Karena itu Presiden-Presiden kita, Presiden Indonesia. Oleh karena itu, semua wilayah wajib supaya kondusif, sehingga wilayah kota juga aman, wilayah provinsi DIY juga bisa aman. Razia juga dilakukan di Bekasi. Minggu pagi, kendaraan pribadi, angkutan umum, hingga mobil angkutan barang diperiksa satu persatu. Yang diperiksa, surat kelengkapan kendaraan hingga barang bawaan. Dalam razia ini, tidak ditemukan satupun barang-barang yang mencurigakan. Kita masih dalam operasi cipta kondisi. Jangan menghalangi petugas atau jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat diamankan atau dapat menyebabkan kerusuhan, contohnya membawa senjata tajam. Senin pagi, Polresta Bekasi Kota akan menerjunkan seribu anggota kepolisian. Mereka tersebar di beberapa ruas jalan menuju ibu kota, baik di gerbang tol dan jalan utama. Satuan polisi lalu lintas Polrest Sukabumi Kota menggelar razia kendaraan di jalan lingkar selatan Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah kendaraan terjaring razia. Selain memeriksa isi kendaraan, polisi juga memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan. Razia di Sukabumi dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tim Liputan melaporkan untuk NET.